Ada beberapa azab dosa orang yang menyantet Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah berkah hidup kita Selamat dunia dan airat Amin Ada beberapa azab dosa orang yang menyantet Masya Allah ya Sangat dilaknat oleh Allah Makanya Jangan usah khawatir Jangan khawatir Anda jangan khawatir tentang Santet Karena orang yang melakukan Santet diazab oleh Allah Dosa yang sangat besar Tentu Anda juga harus Waspada Bintengin diri kita dan keluarga kita Dari santet Teluh dan sebagainya Penyajir dengan tasbih Kara ma'abar dari saya Insya Allah akan selamat Dari santet teluh dan sebagainya Amin Maka milikilah tasbih Kara ma'abar Anda bisa hubungi di nomor Saya ini untuk mendapatkannya Apa saja sih Azab bagi pelaku Santet Ya pernah disampaikan oleh Beberapa Diwayat ya Sohay Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Hati-hatilah kalian Dari tujuh perbuatan Yang membinasakan Dan salah satunya adalah Sihir Ya Sihir Sihir termasuk Yang dimaksudkan Di bagian sihir itu adalah Santet Teluh Guna-guna yang merusak Menyakiti orang lain Membunuh orang lain Ya Dan hukuman bagi tukang sihir Adalah Tembasan pedang Didapatkan oleh Juntup secara Okuf Jadi Boleh dibunuh Orang yang sihir itu ya Atau orang yang mengirimkan sihir Masya Allah Maka dari itu Ya Semoga kita diindarkan Dari Sihir Santet Teluh Dan sebagainya Ya Insya Allah Dan Rasulullah Melaknat orang-orang yang Melakukan sihir Santet Teluh Dan sebagainya Semoga kita diberi keselamatan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum